Intro Kalau yang satu ini saudara ada seorang pelajar kelas 2 Madrasa Sanawiyah di Situ Bondo, Jawa Timur. Tewas telah dikroyok 9 orang. Polisi telah menangkap para pelaku yang semuanya masih di bawah umur. Terus sudah tidak ada apa, saya tidak pernah lihat HP-nya lagi. Nike, warga desa Lumbawang, Kecamatan Banyuk Lugur, Situ Bondo, Jawa Timur, masih belum bisa menahan kesedihannya saat mengingat anak kesayangannya, Muhammad Fahri. Fahri yang duduk di kelas 2 Madrasa Sanawiyah itu menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 9 orang pada Minggu 19 Mei. Fahri kemudian tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Probolinggo. Sepekan dirawat, pada Minggu 26 Mei, Fahri mengembuskan napas terakhir. Polisi telah menangkap kesembilan pelaku pengeroyokan. Ironis, semua pelaku masih di bawah umur, mulai dari pelajar SMP dan SMA. Menurut polisi, pengeroyokan dipicu balas dendam salah satu pelaku kepada korban. Setelah menjalani pemeriksaan, semua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, bahwa salah satu pelaku ini mempunyai kakak yang berawal mereka pernah berkelahi. Karena kalah, kemudian jelain itu juga salah satu pelaku itu diolok-olok oleh yang bersangkutan. Sehingga karena merasa dia ini, apa, merasa dia terganggu. Terima kasih telah menonton!